Kelihatan tadi belum makan siang Tenang, 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 tenang aja, tenang aja Kawan-kawan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian Baik yang di dalam kampus, San Pedro maupun yang di luar Pak Rektor, terima kasih Sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa Pada saat saya usia sekalian Seusia kalian Kami juga kritis pada pemerintah Kami juga mencatat satu per satu apa yang menjadi problem sosial Saya demo juga Ya tenang aja, biasa, pernah ketangkep juga Tapi itulah yang kemudian kita coba untuk Makin bisa menghayati Kondisi sosial kemasyarakatan Yang kita asah adalah kepekaan Kepekaan kita untuk bisa merespon persoalan sosial dengan ilmu kita masing-masing Terima kasih NTT sudah menerima saya Saya teringat kawan-kawan saya, kawan-kawan kalian yang tidak ada disini Pada saat beberapa waktu lalu terjadi pandemi Di Semarang Saya menengok beberapa asrama mahasiswa Beberapa di antara asrama mahasiswa itu adalah asrama mahasiswa NTT Saya bertanya pada kawan-kawan itu Bro Kamu sudah dapat kiriman dari orang tuamu Maaf Bapak Belum Orang tuamu kerja apa dek? Petani Kalau kamu tidak mendapatkan kiriman dari orang tuamu Apa yang akan kamu lakukan? Kami tidak tahu Teman-teman apa yang saya ceritakan adalah Bagaimana membangun kegotong royongan Ada rasa kemanusiaan yang adil dan Dan Berhadap Bagaimana membangun solidaritas itu Dan kemudian saya perintahkan kepala dinas Bantu anak-anak mahasiswa yang kos Dari seluruh Indonesia yang ada di Jawa Tengah Bantulah dia Sepenggal cerita ini teman-teman cerita pendek saja Karena apa? Waktu saya jadi mahasiswa seusia kalian Hidup saya tidak sebagus Mungkin mohon maaf tidak sebagus kalian Kita coba survive Kuliah sambil bekerja Mencari tambahan penghasilan Dan pada saat saya kemudian diamanai menjadi gubernur Maka saya ingat Kawan-kawan waktu seusia saya Teman-teman Melatih diri Membangun kepekaan Membangun relasi sosial itu bisa dilakukan sejak usia ini Tapi kalau jadi pejabat Kamu 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 Mesti ingat Pada rakyat Mesti ingat pada semua Kemarin saya memulai kunjungan dari Merauke ujung timur Indonesia Saya balik sebentar setelah dua hari ke Jakarta dan hari ini memulai ke NTT Dari Kupang besok kami akan berkeliling ke banyak titik termasuk ke Rote Ada yang dari Rote? Saya akan ke Rote Dari Rote kami mau ke NTT Dari NTT kami mau ke Palu Banyak sekali yang kami jumpai dan tadi Mendarat saya ketemu barat ulama setelah sholat Jumat Mereka menyampaikan kondisi yang ada di masyarakat Pak Kenapa harga bahan pokok mahal? Pak Kenapa pupuk susah dicari? Kami sudah bekerja Kenapa harga pertanian kami tidak terbeli dengan baik? Pak Kenapa kemudian Kami tidak bisa mendapatkan akses Kesehatan dan pendidikan yang baik Selesai? Belum Banyak guru-guru agama kami di pelosok-pelosok Tidak pernah diperhatikan Begitu Bagaimana Pak Ganjar? Oh saya punya pengalaman sedikit Akses pendidikan adalah peluang yang bisa kita berikan kepada anak-anak muda Agar mereka belajar, mereka bersekolah Sekolah adalah tempat terbaik buat kita untuk merubah nasib Contohnya siapa? Saya sendiri Saya dari keluarga biasa saja Kami mendapatkan akses pendidikan Dan kami berjuang untuk mendapatkan masa depan Tahap demi tahap Tangga demi tangga Jatuh dan bangun dalam proses yang sangat panjang Sampai akhirnya saya berdiri hari ini disini Tapi Bapak Ibu Proses itu tidak demikian saja Ada doa orang tua dan air mata Ada doa orang tua dan air mata Perhatikanlah Pak Para guru-guru agama di Pelosok Pak Pak Ganjar punya pengalaman ini Saya ceritakan sedikit Para ulama Waktu saya di Jawa Tengah Kami mendapatkan persis cerita ini Dan kami berikan setiap tahun kurang lebih 270 miliar Untuk mereka melalui kementerian agama Itulah apresiasi kecil yang bisa kita sampaikan Dan akhirnya mereka memberikan pendidikan yang baik Mengajarkan ilmu-ilmu agama Termasuk mengajarkan karakter dan budi pekerti Teman-teman Karakter dan budi pekerti Kami pindah ke pendeta Mendapatkan masukan yang luar biasa NTT ini sumber dayanya hebat Tapi kami berada jauh di remote area Apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak kemiskinan terjadi di sini Saya bisikin ibu pendeta Di tempat saya juga ada Apakah kita akan memilih kemudian Untuk memberikan bantuan yang sifatnya charity? Jawabannya boleh dan iya Tapi apakah terus menerus? Tentu tidak Maka yang sudah tidak bisa bekerja Sudah senior Sudah pensiun orang tua kita Dan tidak mampu Keluarganya tidak mampu Maka negara yang harus mengambil alih Negara yang harus melindungi Termasuk kemudian bagaimana Keluarga si miskin Bisa berubah nasibnya Dibantu boleh Tapi ketika ada daya yang ada di sana Kasih akses pendidikan yang baik Kasih keterampilan yang baik Kasih akses modal yang baik Kami menemukan cerita dari keluarga miskin Ada satu anaknya yang usia muda Kira-kira sekamu Dan tidak bisa sekolah Apa yang terjadi? Nah kamu sekolah ya Kami tidak punya biaya Saya yang membiayai Negara yang membiayai Maka kita buatkan sekolah untuk orang miskin Hampir 100% Hampir 100% Tiga tahun mereka belajar Kejuruan Tahun keempat mereka bekerja Dan mereka membantu orang tuanya Kemiskinan ke orang tuanya terangkat Pendidikan Saya bayangkan teman-teman Kalau satu kabupaten di Indonesia Kita buat percontohan Satu saja Sekolah untuk orang miskin Mari kita gerakkan pengentasan kemiskinan Sejak dari awal Tadi dengan Nusko Petro Saya juga mendapatkan wajangan yang luar biasa Pak Ganjar Cerita penanganan stunting itu Sudahlah Tanam pekarangan Makan sayur Pelihara ayam Sederhana Jadikan itu gizi Untuk ibu hamil Maka anak-anak ini Akan mendapatkan asupan gizi yang baik Ibunya kandungannya Tumbuh bagus Ibunya sehat Anaknya lahir sehat Tidak stunting Maka dia nanti Seusia kalian Sudah tidak stunting lagi Dan pikirannya hebat-hebat Menjadi manusia yang dasyat Teman-teman Baru setengah hari Saya di sini Bertemu dengan banyak kelompok Dan ini ketemu mahasiswa Artinya apa? Kalau kita bercara Proses demokrasi Demokratisasi Saya mengajak kawan-kawan mahasiswa Terlibatlah Ikutlah Ada resiko yang harus ditanggung Hitunglah Karena saya Ketika seusia kalian Saya sudah ikut partai politik Sudah Dan saya berjuang Kita menantang situasi itu Agar kita bisa berpikir Seperti saat saya Demo Dan tidak pernah menyelesaikan masalah Hati kecil saya Pikiran saya Hanya berpikir satu Saya harus duduk di sana Dan saya akan ambil keputusan Dan ketika kemudian duduk Sebagai anggota DPR Seperti kawan-kawan saya di sini Kami bisa berkontribusi Untuk mengambil kebijakan Dan kemudian ketika kami Minta untuk menjadi gubernur Dengan power Kekuasaan Kekuatan Kepemimpinan Dan dukungan rakyat Kita bisa melakukan hal yang Banyak sekali Maka teman-teman yang saya bayangkan adalah Kalau kawan-kawan ini terlibat Kawan-kawan membangun demokrasi Demokratisasi dengan benar Ikut mengawasi Maka daulat rakyat yang diberikan itu digunakan Nasib bangsa ini akan kita rubah bersama-sama Bersama-sama nasib bangsa ini akan kita rubah Terakhir Kenapa Bung Karno dulu mengatakan Beri kami seribu Orang tua Akanku cabut Gunung Semeru dari akarnya Perlu seribu orang tua Untuk mencabut Gunung Semeru Tapi beri kami Sepuluh pemuda Yang menyala-nyala semangatnya Akanku gonjang dunia Dan Tentu saja Inilah pemuda-pemuda yang kita siapkan Untuk menggonjang dunia Dengan berpikir positif Tidak suka menebar hoax Tapi tetap kritis Tidak pernah ada ketakutan Karena kebenaran akan dikawal dengan baik Terima kasih teman-teman Saya doakan sehat selalu Mudah-mudahan Segera lulus Mudah-mudahan Segera bisa bekerja Mudah-mudahan Akan bisa menolong Diri sendiri Keluarga dan masyarakat Termasuk bangsa dan negara ini Saya hanya pesan satu saja Saya pesan satu saja Mintalah restu orang tuamu Karena itulah yang akan menjadi kekuatanmu Terima kasih Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Ganjar Yang sudah memberikan ide dan kekasan Tentang pendidikan Kawan-kawan Kita akan berkotong bersama Yang Bapak Ganjar Terima kasih